Puncak perayaan HUT TNI ke-78, pagi ini TNI menggelar geladi bersih di lapangan Silang Monas, Jakarta. Geladi bersih dipantau langsung oleh Panglima TNI. Laksamana TNI Yudhomar Gono dan memantau dan memastikan kesiapan perayaan HUT TNI ke-78 pada 5 Oktober 2023. Panglima TNI memastikan kesiapan venue upacara barisan prajurit kendaraan tank yang akan dipakai untuk parade hingga alutsista. Perayaan HUT TNI ke-78 akan dikelar pada 5 Oktober 2023 di lapangan Silang Monas, Jakarta. Langsung saja kita pantau bagaimana situasi terkini dari geladi bersih jelang hari ulang tahun TNI ke-78. Sudah ada jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di kawasan Monas, Jakarta. Masni, jadi apa saja yang menjadi fokus persiapan dalam geladi bersih hari ini? Bagi bangsa dan negara. Iya Adisti dan juga Saudara, untuk saat ini geladi bersih untuk upacara puncak perayaan HUT TNI ke-78 masih dilaksanakan dan masih berlangsung. Ada beberapa fokus yang dilihat pada geladi bersih untuk puncak perayaan HUT TNI ke-78 pada tanggal 5 Oktober. Itu tadi dari panglima TNI Yudho Margono menyebutkan bahwa ada beberapa, maksud kami dari panglima TNI Yudho Margono tadi memantau bagaimana kesiapan venue dan juga bagaimana baris-berbarisnya pada prajurit serta alutsista dan juga saat ini pun masih ada dilaksanakannya geladi bersih. Barusan saja itu geladi bersih untuk terjun payung ini juga menjadi perhatian bagi panglima TNI Yudho Margono. Dan tadi geladi bersih dimulai sejak pukul 7 lewat dan hingga saat ini masih dilaksanakan. Di mana tadi diawali dengan upacara, geladi bersih upacara dan dilanjutkan dengan penampilan atau geladi bersih untuk penampilan penerjun payung dan juga penampilan-penampilan dari prajurit yang akan defile pada 5 Oktober tahun 2023. Kemarin pun telah dilakukannya geladi bersih untuk hadiri pesawat tempur yang akan memeriahkan puncak perayaan HUTNI ke-78 dan juga selain defile dan juga pesawat tempur yang akan ditampilkan dan juga tadi baru saja dilaksanakannya geladi bersih untuk terjun payung. Dan juga nanti akan ada parada dari kendaraan-kendaraan seperti kendaraan taktis, kendaraan barakuda dan juga tank anfibi dan kendaraan tempur lainnya. Hingga saat ini untuk lading bersih masih dilakukan dan juga masih dipantau oleh panglima TNI Yudho Margono. Ya tentu saja ini menjadi apa ya bisa dikatakan penampilan yang menarik dari pagelaran HUTNI ke-78 ini yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober. Nah apakah nanti akan ada skenario-skenario khusus yang akan dilakukan utamanya soal rekayasa lalu lintas di sana Mas Nih? Iya untuk pengamannya rekayasa lalu lintas mungkin akan dilakukan dimana untuk dari puncak perayaan HUTNI ke-78 ini memang dilaksanakan di lapangan silang monas. Memang kita ketahui bahwa ini merupakan jalan yang banyak dilalui masyarakat tentunya akan ada pengamanan dan juga akan ada bagaimana nanti rekayasa lalu lintas. Dimana untuk dari puncak perayaan ini juga akan dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi Dodo dari Menteri-Menteri Kabinet dan juga dari jajaran dari TNI. Dan ini memang perlu adanya pengamanan khusus dan juga bagaimana nanti rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan di sekitaran Jalan Medan Merdeka, baik itu Jalan Medan Merdeka Barat, Timur, Utara, juga Selatan. Nanti akan kita nantikan bagaimana bentuk dari pengamanan dan juga rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2023. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV. Mas Niramawati melaporkan langsung dari kawasan Silang Monas, Jakarta.